Terima kasih. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas dua pertemuan sekaligus yaitu pertemuan 8 dan pertemuan ke-9. Dan esensinya sama, membahas masalah pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan model solo yang kemarin di pertemuan sebelumnya, apa itu namanya? Pembukaan bagian mengapa pertumbuhan itu penting di dalam jangka panjang atau bahkan sangat panjang. Kemarin ada contoh 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Ini ada pendekatan yang, istilahnya bukan pendekatan, tapi model yang sekarang ini lagi istilahnya yang paling sering digunakan yaitu modelnya solo. Oke, nah, model lainnya kemarin saya sampaikan, ada banyak model pertumbuhan. Tetapi di buku Mikil itu yang disampaikan cuma satu yaitu model solo. Dan inilah yang praktis sering sekarang digunakan. Dan yang lebih, apa itu? Kalau menurut pendapat pribadi saya, ketika belajar ekonomi makro, kemudian berkaitan dengan agregat supply, dan kemudian berkaitan dengan agregat demand, nah, model solo ini yang paling memang bisa menjelaskan agregat supply, agregat demand, kemudian dari sisi demand-nya, dari sisi supply-nya, kemudian fungsi-fungsinya dari sisi supply, y sama dengan fungsi capital dan labor. Nah, ini yang memang menurut pendapat pribadi saya, ini yang paling representatif. Sedangkan untuk model-model lainnya itu tetap istilahnya, apa itu? Tetap, itu bagian dari ekonomi pertumbuhan, teman-teman memang tidak mendapatkan itu adanya di fakultasi ekonomi. Itu tetap dipelajari, tetapi sekedar kayak historis saja, data historis. Sehingga kemudian mengapa dan mengapanya itu relatif, apa itu namanya, pembuktian empirisnya itu susah. Meskipun, yes, berdasarkan data di Runod, misalkan ada istilahnya pertumbuhan yang historis, sisturis itu dari sejarahnya BDB, nah itu di track all seperti ini, seperti ini. Tandanya seperti ini, seperti ini. Seperti itu saja, tetapi secara, apa itu, secara keilmuan, kedekatan dengan ekonomi makronya, itu memang yang paling dekat itu yang modelnya solo. Oke, kita langsung saja model solo. Nah, model solo adalah model yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi, menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Mengapa sih ekonomi itu bisa tumbuh? Seperti itu, nah kemudian di sini, Asumsi-asumsi yang digunakan. Asumsi yang digunakan di sini, oh sorry, sebelum asumsi bahwa model solo adalah model yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi, dan berikutnya model solo itu berusaha menjelaskan kaitan antara variable stok kapital, kemudian jumlah penduduk, kemudian kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan itu sendiri. Jadi, variabelnya... Selamat menikmati. Oke, pakai ini saja. Oke, nah variabelnya... Sambil melihat contekan di HP, cuman saya sering off sendiri. Apa tadi? Model solo, itu variabel-variablenya, atau model solo, itu berusaha menjelaskan pengaruh stok kapital. Kemudian jumlah penduduk. Kemudian kemajuan teknologi. Nah, ketiga variabel ini pengaruhnya adalah kepertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Nah, banyak sekali anehnya kalau online itu emang kelemahannya. Oke, nah dia berusaha menjelaskan variabel-variablenya stok kapital, jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi. Oke, sementar-sementar saya settingnya ini. Oke. Oke. Nah, tiga variabel ini yang ingin dijelaskan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu, ada variabel penting lainnya yang digunakan. Yes, memang ingin melihat stok kapital, jumlah penduduk, kemajuan teknologi. Tetapi untuk sementara di tahap awal, itu jumlah penduduknya di-abekan dulu, jumlah kemajuan teknologinya juga di-abekan dulu. Nah, yang dibahas di, khususnya di chapter berapa ini? Helapan ini adalah yang stok kapital. Oke. Nah, stok kapital itu dipengaruhi oleh saving dan investasi. Teman-teman sudah paham? Di sini apa itu saving, apa itu investasi? Flashback ke chapter tiga. Oke. Apa itu saving, apa itu investasi? Oke. Nah, kemudian stok kapital atau perubahan stok kapital delta. Ini saya juga notasi-notasinya. Oke. Sementara notasi kena abekan dulu, karena memang saya juga belum hafal notasinya. Bisa ceritanya, tapi stok kapital, delta stok kapital, itu berubah-ubah di dalam setiap tahunnya. Oke. Nah, perubahan stok kapital ini yang kemudian berperengaruh terhadap delta Y, delta output-nya. Ingat, kalau delta Y itu naik, delta Y naik, maka artinya ekonomi tumbuh. Sedangkan kalau delta Y-nya turun, artinya itu adalah pertumbuhan ekonominya negatif. So, kuncinya pertumbuhan ekonomi itu ada pada perubahan stok kapitalnya. Stok kapitalnya harus naik. Stoknya. Stok itu persediaan. Persediaan kapitalnya harus naik. Dan stok kapital ini dipengaruhi oleh investasi. Dua hal. Investasi itu yang ini. S dan I. Nah, nanti ada kaitannya dengan tabungan. Yang pertama dipengaruhi oleh investasi, dan kedua dipengaruhi oleh depresiasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi itu penyusutan. Apa itu investasi? Investasi itu ya bangun pabrik, kemudian beli peralatan. Peralatan itu luas, bisa cangkul traktor, mesin, dan sebagainya. Semakin tinggi, apa itu namanya, jenisnya, itu semakin bagus. Dan investasi naik, maka akan menyebabkan delta stok kapital. Ini untuk sementara seperti ini saja dulu, notasinya saya nanti sambil jalan. Saya juga belum hafal notasi-notasinya. Nah, terlalu banyak notasi di dalam bersamanya. Oke, delta stok kapital naik. So, investasi naik, delta stok kapital naik, maka Y-nya akan naik. Delta Y, delta output, atau delta pendapatan nasional, atau pertumbuhan ekonomi akan naik. Logika dasarnya seperti itu. Oke, yes, ada yang mau ditanyakan? Oke, seperti itu. Investasi naik, delta stok kapital naik, maka delta Y juga naik. Artinya, kalau delta Y-nya naik, maka dia akan perekonomian itu tumbuh. Logika dasarnya seperti itu. Make sense, kan? Dengan pendekatan di chapter 3. Oke, berbeda. Ini yang saya maksud, kedekatan solo model dengan ekonomi makro itu relatif lebih bisa dijelaskan. Logikanya dapat, kalau menurut pendapat pribadi saya yang belajar. Oke, nah, depresiasi, sebaliknya. Depresiasi itu apa? Penyusutan. Atau kalau teman-teman baca yang buku bahasa Inggrisnya, istilahnya wearing out. Wearing, memakai out, dilepas. Itu artinya depresiasi penyusutan. Dia sebaliknya, berlawanan dengan investasi. Oke, kalau depresiasinya naik, naik, maka delta stok kapitalnya akan turun. Kalau delta stok kapital turun, maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Delta Y-nya akan turun. Dia berlawanan depresiasi. Dan ini hukum ada di penggunaan kapital, itu adalah depresiasi. Depresiasi tidak bisa dihilangkan. Oke. Kunci dasarnya seperti itu. So, investasi menyebabkan stok kapital naik. Stok kapital naik akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik. Dan depresiasi akan menyebabkan stok kapital turun. Kalau stok kapital turun, maka delta Y akan turun. Atau pertumbuhan ekonomi akan turun. Oke. Nah. Aduh, ini HP. Oke. Terus, bagaimana kaitannya dengan S dan I? Tadi saya kemukakan, ada variable yang secara tidak langsung, memang ini stok kapital itu dipengaruhi investasi dan dipengaruhi oleh depresiasi. Nah, bagaimana? Sama dengan di bab 3, yaitu Y sama dengan C ditambah I. Untuk sementara, G dan NX-nya diapekan. NX diapekan karena close, G-nya perannya diapekan. Sehingga kemudian ini murni. Murni bukan peran pemerintah, tetapi peran masyarakat yang ada di dalam perekonomian, yaitu Y sama dengan C ditambah I. Ini kan bisa disubstitusi Y min C, itu sama dengan I. Atau kemarin itu artinya saving sama dengan I. Artinya kalau S-nya naik, maka investasinya akan naik. Saving-nya naik, investasi akan naik. Yes, logikanya. Kalau investasi naik tadi, maka delta stok kapitalnya akan naik. Delta SK, stok kapital naik. Kalau stok kapital naik, maka delta Y juga akan naik. Naik logikanya seperti itu. So, saving bagus. Yes, bagus. Oh, kalau gitu mari kita saving setinggi-setinggi-setingginya, Pak. No. Enggak. Kok bisa? Kalau semuanya dibuat saving, Y sama dikurangi C, itu saving, artinya kalau saving-nya tinggi, ya C-nya di nolkan. Berarti enggak perlu konsumsi dong. Kan enggak seperti itu. Manusia tetap memerlukan konsumsi. Oke, artinya Yes, logika dasar saving tinggi akan menyebabkan investasi tinggi, artinya saving yang tinggi itu baik. Karena dia investasinya akan tinggi. Tapi apakah kemudian setinggi-tingginya? Kalau setinggi-tingginya kan berarti dia tidak konsumsi. Dia tidak berbelanja. Artinya seluruh pendapatannya ditabung. Terus dia makan apa? Kan gitu logikanya. Enggak. Yes, logika dasar saving tinggi bagus, karena dia akan menyediakan modal. Ingat, di sini pertemuannya nanti di pasar loanable fund. Ingat, kemarin, national saving yang terdiri dari public saving dan private saving bertemu dengan investasi itu di loanable fund. Saving tinggi bagus, tapi tidak setinggi-tingginya. No. Karena ada sebagian fraksi pendapatan yang tetap harus dikonsumsi. Logika dasarnya seperti itu. Oke. Nah, ini kemudian banyak kaitannya dengan chapter-chapter. Sebelumnya terutama chapter 1, dasar di Sabtu itu chapter 2 yang data, chapter 3, dan sekarang yang di chapter 8. Logika dasarnya seperti itu. Nah, nanti kalau memang saving tidak bisa setinggi-tingginya, karena tetap harus ada konsumsi, pada level saving yang mana, itu yang akan memberikan dampak kenaikan delta stock capital. Lagi kita seringnya seperti itu. Sehingga kemudian, yes, memang jika sebuah negara memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi dibandingkan negara lain, maka investasinya dia juga akan lebih tinggi. Kalau investasinya lebih tinggi, maka stok kapitalnya juga akan tinggi. Artinya kemudian pertumbuhan ekonominya tinggi. Tanyaannya kemudian dari mana saving dan konsumsinya? Ternyata juga dari Y, karena Y kan sifatnya circular juga. Y-nya tergantung sekarang. apakah kita dari sisi supply side atau yang dari demand side-nya. Sifatnya seperti itu. Mari kita bicara dari sisi supply-nya. Karena delta stock capital atau akumulasi modal itu pada dasarnya dipengaruhi oleh supply dan demand yang Anda di dalam perekonomian. Ingat videonya Dalio yang saya minta Anda apa itu namanya? Menonton kemudian membuat resume. Berapa menit ya? Sekitar 30 menitan ya videonya. Itu ada sudut pandang lain. Sudut pandang lain ya seperti itu. Dan itu bagus. Transaksi transaksi transaksi. Semakin banyak transaksi maka semakin tinggi apa uang dan barang yang dipertukarkan. Ingat pengeluaran orang lain itu merupakan pendapatan orang lain. Artinya juga kalau kemudian pengeluaran tinggi maka pendapatannya tinggi. Dan sebaliknya terus transaksi. Nah semakin tinggi transaksi maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Perhatikan video itu. transaksi inilah dasar modal dasar supply demand. Dia modal dasar menentukan stok kapital. Kenapa? Ya kalau seseorang itu berusaha kemudian apa itu namanya usahanya semakin banyak semakin banyak semakin banyak maka kemudian dia akan berusaha untuk reinvestkan sebagian pendapatannya untuk diakumulasikan ke dalam kapital peralatan modal dalam artian luas. Dan supply demand yang ada di sisi mikro yang kemudian diagregatkan menjadi sisi makro itu istilahnya semakin tinggi semakin banyak transaksi dia akan kemudian menentukan outputnya dia akan menentukan Y-nya Lantas dari mana Y-nya Y itu ada dari sisi dua dari agregat demand sorry terbalik agregat supply dan agregat demand clear all dari agregat supply ini ini adalah fungsi agregat supply-nya Y sama dengan fungsi dari capital dan labor ini dari sisi agregat supply-nya yang berasal dari transaksi tadi yang berasal dari sisi penawaran oke nah berikutnya define Y sama dengan output per worker nah mulai sekarang terminologinya kemudian di sebenarnya dasarnya sama hanya kemudian dia dihitungnya output per worker output per pekerja mengapa sih kalau kemudian ditanya mengapa dijadikan per pekerja alasannya adalah untuk melihat sorry produktivitas apa sih produktivitas itu produktivitas adalah kemampuan mengubah input menjadi output dalam satuan waktu tertentu satuan waktu tertentu bisa hari bisa minggu bulan tahun satuan waktu produktivitas kemampuan Anda keproduktivitasnya kalau diminta ibu Anda membungkus sebuah kue kue apa yang dibungkus lemper Anda diminta ibu Anda orang tua Anda nak bungkus lemper nah kemampuan Anda membungkus lemper dalam satu jam berapa itu seperti itu maknanya produktivitas semakin banyak Anda membungkus lemper itu semakin produktivitas Anda semakin tinggi dibandingkan orang lain orang lain mungkin bungkus lemper banyak ngobrolnya banyak WA-nya banyak update statusnya banyak youtube-an akhirnya dalam satu jam dia cuma berhasil atau bisa bungkus empat atau tiga lah tiga artinya mari kita ber ini kita menitkan satu jam 60 menit kalau dia berhasil hanya berhasil membungkus tiga saja tiga buah lemper berarti satu satu lempernya itu 20 menit dia membungkus satu buah lemper itu dalam waktu 20 menit nah mari kita oh ternyata Anda bisa menghasilkan 10 satu jam 10 lemper yang Anda bungkus oke artinya 60 menit dibagi 10 6 artinya satu lemper Anda membutuhkan waktu 6 menit dibandingkan tadi misalkan teman Anda berapa 20 menit produktivitas Anda naik produktivitas inilah yang ingin diukur makanya kemudian dia dibagi per worker per pekerja notasinya Y kecil yang sama dengan Y Y disini sini Y output dibagi L nya labor nya sama K kecil capital per worker itu adalah capital K disini capital per worker nya dibagi seluruh pekerja kalau peralatan itu dibagi seluruh pekerja per penduduk kemudian menghasilkan produktivitas bisa dihitung sehingga produktivitas disini menggambarkan rata-rata kemampuan setiap labor setiap worker setiap penduduk penduduk disini memang tidak penduduk dalam artian luas kenapa enggak luas Pak ya karena penduduk kan ada bagi ada yang nah disini yang labor atau bahasa di bab dua itu yang labor force oh oke dan ini semakin tinggi semakin bagus ya semakin tinggi semakin bagus pasti oke nah ini asumsi aja constant return to skill oke nah kemudian ketika Z nya Z ini adalah apa itu yang tadi notasi atau apa ini faktor pengali itu namanya nah ini ketika dia constant return to skill semuanya sama artinya satu per L per labor semua serba dibagi dengan L nya per labor karena untuk mengetahui produktivitas oke ujung-ujungnya ujung-ujungnya kemudian hasilnya adakah seperti ini output per worker itu sama dengan fungsi capital per worker nya berbekerja berbekerja dipengaruhi oleh kapital peralatan modal berbekerja oke seperti itu dasar-dasar dasarnya anda pegang konsepnya saja nah yang terpenting adalah konsepnya nah nanti untuk masuk masuk ke persamaannya bisa lihat bukunya saya sini juga enggak apa notasi-notasinya oke nah ini fungsi produksi sebentar saya hanya ingin menyingkat aja untuk memudahkan konsumsi ini ini oke nah disini fungsi produksi ini sama dengan fungsi produksi yang sebelumnya di chapter 2 oke yang F yang apa itu namanya Y sama dengan fungsi K dan L hanya yang membedakan sekarang dia diubah menjadi output ber worker oke artinya disini jika K nya naik capital nya naik sebesar satu unit satu unit ini maka outputnya akan naik sebesar MPK marginal product labor apa itu MPK apa itu marginal MPC atau marginal product of labor di chapter 2 sudah disampaikan oke artinya bahwa di dalam fungsi produksi itu tidak inline naiknya inline itu garisnya 45 oh kalau kemudian capital nya naik maka outputnya juga akan naik setara apa itu namanya simultan sama persis enggak satu kenapa karena disini berlaku hukum law of diminishing return berlaku return berlaku tambahan hasil yang semakin menurun menurun cantanya seperti apa misalkan seperti ini capital per worker C nya naik capital nya capital per worker nya naik ini C kecil oh sorry K capital per worker K K kecil K nya naik outputnya masih naik dan lihat delta nya perhatikan gambar saya memang jelek tapi oh ini K nya cuma segini tapi dia naiknya tinggi nah mari kita naikkan double lagi disini ini kalau gambar bagus delta disini itu akan turun dibandingkan delta disini padahal tambahan disini itu sama oke contoh kalau kemarin saya bawa ke konteksnya pemetik mangga ketika pemetik mangga nggak ada pekerja sama sekali output mangganya 0 kemudian hire 1 orang oke output mangganya 10 oke naik dari 0 menjadi 10 nah sama ketika kemudian nambah pekerja menjadi 2 nambahnya 1 1 yes karena memang yang ingin diketahui adalah setiap nambah 1 orang 1 pekerja itu berapa nah masih nambah tapi bukan 10 jadi 6 dan seterusnya itulah konsepnya diminishing return nah sama disini setiap kali capital yang digunakan nambah outputnya masih nambah tapi lama-lama output itu tambahnya semakin kecil makanya dia kemudian semakin landai oke seperti itu kenapa nah ada unsur disininya oke fungsi produksi tidak saya ulang sama logika dengan yang di chapter dua nah sekarang dari sisi itu dari sisi supply-nya ya tadi kalau Anda baca di bukunya Manku oke ini dari sisi supply-nya supply side of economic-nya barangkali teman-teman nanti pernah mendengar supply side of economic supply side of economic ini dari sisi supply-nya sisi penawarannya produksi-produksi-produksi-produksi produktivitas harus ditingkatkan oke nah sekarang dari sisi memang di sini bahasanya national income identity tapi ingat kemarin di chapter 3 oke agregat demand agregat demand agregat demand itu sama dengan apa sama dengan Y Y sama dengan C tambah I G NX AB kan makanya dia di sini remember no G alasannya tadi karena G sebenarnya G bisa pengaruh bisa nanti pengaruhnya ke policy-nya kebijakannya G apa oke sekarang fokus di C dan I saja nah kemudian sama kalau dari sisi supply side tadi kemudian dibagi dengan labor-nya untuk melihat produktivitas per pekerja nah di sini sama di sini dibagi juga dengan per worker sehingga intinya kemudian sih kalau Anda perhatikan notasinya dia berubah menjadi huruf kecil semua oke yang semuanya huruf kapital Y sama dengan C tambah I ini sama Y sama dengan C tambah I tapi hurufnya kecil karena dia dibagi per pekerja contoh konsumsi per pekerja konsumsi per pekerja C dibagi L labor sama dengan C kecil investasi per pekerja itu adalah I dibagi L sehingga output per pekerja Y Y kecil sama dengan C kecil ditambah I kecil ini yang dari sisi agregat demand si mudah-mudahan belum hektik belum oke enggak gampang kok Anda bisa hanya notasinya yang agak membingungkan kawan-kawan apapun lawan saya suka nah kemudian lari ke fungsi konsumsi sama dengan yang di chapter 3 kalau Anda bertanya-tanya ini nanti arahnya kemana ini nanti untuk menentukan savingnya ujung-ujungnya kembali lagi di awal saya katakan itu adalah S nya untuk mencari savingnya karena yang sangat berpengaruh itu adalah savingnya makanya kemarin juga savingnya dibahas saving saving sama dengan i saving adalah pendapatan dikurangi konsumsi oke seperti itu oke nah disini saving rate f kecil the fraction of income that it's safe artinya bagian dari pendapatan yang ditambung S adalah exogen parameter apa itu exogen kembali flashback oke it is uppercase version divided by L eh sorry that is not equal to its uppercase divided by L beda kalau saving tidak saving per labor karena dia saving memang karena dia sifatnya exogen S is the only lowercase variable jadi S itu ada S itu ya istilahnya kalau tadi Y besar eh sorry Y kecil sorry Y kecil sama dengan Y bagi L itu sedangkan kalau S kecil itu ya sama dengan S besar dia tidak dibagi L kenapa karena dia exogen oke nah C beda consumption per worker itu Y C sama dengan 1 dikurangi S kali Y kecil ini asal-usulnya jangan bingung ujung-ujungnya Y kecil sama dengan C kecil ditambah I kecil Y kecil kurangi C kecil sama dengan I kecil ini itu saving kan gitu nah dari sini kemudian disubstitusikan itu kan nanti ketemunya seperti ini pegang saja oke artinya oh konsumsi itu adalah bagian fraksi oke ada penjual remote teriak teriak oke konsumsi per worker per pekerja oke kalau ada bingung yaudah pegang saja ini tadi tapi asal kembali lagi oke seperti ini ini konsumsi per pekerja oke nah kemudian nah ujung-ujung kan kan saving and investment dua hal yang penting di dalam perekonomian tabungan dan investasi saving per worker oke saving tabungan per pekerja itu y dikurangi c-nya sekarang disubstitusikan c-nya tadi kan udah apa 1 dikurangi s 1 dikurangi anda pernah mendengar cerita saya ketika membahas kurva konsumsi itu tidak melalui kurva apa titik original kemana karena ada autonomous consumption oke selain itu anda mendengar cerita saya bahwa mps ya mps sama mpc ditambah mps sama dengan 1 artinya marginal propensity to consume ditambah marginal propensity to save sama dengan 1 apa sih marginal propensity to consume setiap ada tambahan penghasilan sebesar 1 dolar atau 1 rupiah nah kemudian yang akan dikonsumsikan berapa yang akan dikonsumsi berapa dan yang kemudian yang akan ditabung berapa itu mps konsepnya seperti itu kalau 1 rupiah terlalu kecil ya karena konsepnya 1 dolar yaudah gampang-gampangannya misalkan 1 ribu kenaikannya 1 ribu oke nah yang 800 digunakan untuk konsumsi yang 200 digunakan untuk kan hasilnya jadi 1 ribu di sini 1 soalnya di sini satuannya berarti di sini 0,8 rupiah di sini 0,2 ini 1 artinya tambahan pendapatannya 1 1 rupiah 0,8 nya itu digunakan untuk konsumsi sedangkan 0,2 nya untuk saving logikanya seperti itu sehingga kemudian 1 min C 1 min S itulah sama dengan C nya oke seperti itu oke konsumsi itu kan asal-asalnya seperti ini konsumsi kecil oke 1 dikurangi S bagian fraksi yang akan ditabung dari pendapatan itulah konsumsi selisihnya atau bahasanya sebenarnya Y min C bahasa gampangnya sama dengan oke kembali lagi ke sini oke sehingga kemudian national identity agregat demand output dari sisi demand permintaan itu Y kecil ditambah C kecil ditambah I kecil oke di proses substitusi kemarin ya tadi I sama dengan kawan ya Y sama dengan C ketambah I Versi kecilnya dia Tadi versi besar kapitalnya I sama dengan Y dikurangi C Sama dengan ini kan S S dikalikan Y Investasi itu adalah bagian yang disaving Tabungan dikalikan Ini chapter 3 Nah sekarang I sama dengan S kali Y kecil Apa itu S? Saving tapi not per worker Dikalikan Y output per worker Itulah yang kemudian notasinya Saving investasi Itulah adalah saving dikalikan fungsi kapital Kok jadi fungsi kapital? Ingat Y nya tadi kemudian menjadi Fungsi kapital per worker Oke Dari mana sih? Kalau Anda lupa Nah dari sini Y kecil sama dengan fungsi K kecil Mudah-mudahan enggak bingung Mudah-mudahan Tenang kalau Anda bingung Tidak sendiri Karena saya juga bingung Saking notasi Nah Yes Kemudian Kalau kemudian digrafiskan Hubungan antara output Output Konsumsi Investasi Fungsinya seperti ini FK Itu kan yang tadi Output per labor Fungsi Disaving Saving dikalikan FK Itu adalah investasi Perhatikan ini Y1 Itu kan Artinya setinggi ini Setinggi Y ini Sedangkan Bagian Yang tidak dikonsumsi Itu menjadi Saving Itu yang nantinya akan menjadi I ini Investasi ini Ini adalah bagian Saving Bagian pendapatan Yang ditapung Dan ditapung Kemudian menjadikan Investasi Ingat S sama dengan I Sedangkan Bagian yang dikonsumsi Sebesar ini Si Grafisnya serupa Oke Output Per worker Capital Per worker Artinya disini Kalau Saving Oke Investasinya Naik Maka Disini juga akan Naik Fungsinya Oke Misalkan disini Ada garis baru S Fungsi K Maka dia akan Naik Ini Pasti Logikanya dari mana Kembali lagi Logika besarnya Y sama dengan C Tambah I Kalau I nya naik C konstan Lagi Y nya naik Y ini kan output ini Ini hanya Gediknya Kalau dibagi Atau Y Per L Y kecil Ini kan ini Dia akan Naik Artinya Investasi naik Output Akan Naik Kaitannya Seperti itu Kembali lagi Dari logika Sini Pertanyaan Tadi saya Diafal Oh Pak I Asalnya Dari Saving Kalau S nya Tinggi I nya Akan Tinggi Yes Benar Tapi kemudian Apakah S nya Semuanya Tinggi I nya Juga Akan Tinggi Ntar dulu Terus Nggak Makan Nggak Konsum Nggak Beli Baju Itulah Kenapa Y nya Di sini Terus Pada Titik Mana Nah Itulah Yang kemudian Kita akan Menuju Ke posisi Golden Rule nya Oke Dari sini Ada yang ingin Ditanyakan Belum Pak Oke Mudah-mudahan Masih Bisa Mengikuti Saya Nggak Apa-apa You are not a Learner Saya juga Masih Harus Menjiplak Untuk Bisa Paham Saya Tidak Bisa Langsung Mengajar Saja Kepada Anda Saya Harus Oke Lalu Kemudian Oh iya Ceritanya Seperti Ini Kalaupun Saya Bisa Paham Lebih Dulu Karena Saya Belajar Lebih Dulu Dibanding Anda Kemudian Saya Mengajar Sesaat Yang Sama Saya Belajar Belajar Dan Saya Paham Kalau Anda Ada Sedikit Kebingungan Karena Memang Mungkin Baru Pertama Kali Ini Anda Membelajari Oke Tapi Kalau Ingin Tahu Narasi Sederhananya Itu Ada Di Sisi B Y Tapi Itu Juga Oke Break Dulu Di Rumah Oke Break Dulu Teman-teman Sebentar 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 Sebelum Masuk Ke Slide Slide Apa itu Namanya Berikutnya Depresiasi Oke Sudah Ketemu Hubungan Antara Output Konsumsi Dan Investasi Nah Nanti Kita Akan Bahas Yang Dari Ininya Saja Kemudian Di Berikutnya Kita Akan Bahas Dulu Di Bagian Ini Oke Nah Sebelum Masuk Ke Tabungan Dikalikan Dengan Output Per Pekerjanya Y Kecilnya Nah Kita Bahas Dulu Depresiasinya Logikanya Seperti Apa Nah Oke Ini Namanya Curva Depresiasi Depresiasi Perpekerja Dinotasikan Do Apa sih Do ya Di Bahasa Apa Greek Yunani Atau Romawi Whatever Ini Do Adalah Tingkat Depresiasi Apa sih Depresiasi Depresiasi Itu adalah Bagian dari Stok Kapital Wear Out Usang Angus Aus Aus Usang Aus Atau Depresiasi Itu sendiri Setiap Periodenya Oke Dan dia Sayangnya Bukan kebetulan Sayangnya Dia kurvanya lurus Capital per burger Artinya Perhatikan Di sini Semakin Stok Kapitalnya Tinggi Depresiasinya Juga tinggi Ya Pasti Satu Traktor Ketika Kita Misalkan Indonesia Punya Satu Traktor Saja Maka Depresiasinya Ya Sebesar Satu Traktor Itu Atau Setengah Traktor Depresiasinya Ya Tapi Mari Kita Kalau Kita Punya Dua Depresiasi Satu Traktor Tadi Berapa Misalkan Depresiannya 10% Nah Sekarang Satu Traktor 10% Nah Dua Traktor Ya Ini Ada 10% Ditambah 10% Lagi Total 20% Dari Dua Traktor Tiga Traktor Ya Berarti 30% Dari Tiga Traktor Artinya Semakin Depresiasinya Semakin Besar Logikanya Seperti Ini Kenapa Kembali Lagi Depresiasi Depresiasi Ini Yang Akan Mengurangi Stok Kapital Ingat Stok Kapital Delta Basah Sibaya Mudah Stok Kapital Itu Sama Dengan Delta Y Pertumbuhan Ekonomi Seperti Itu Stok Kapital Naik Tumbuhan Ekonomi Naik Baiknya Ini Menjadi Faktor Pengurang Seperti Itu Depresiasi Berikutnya Kapital Akumulasi Akumulasi Kapital Ujung-ujungnya Namanya Akumulasi Kapital Itulah Yang Kemudian Itulah Kemudian Akumulasi Kapital Itu Yang Akan Membentuk Delta K Sorry Ya Delta K Oke Ide Dasar Investasi Increase The Capital Stock Yes Tadi Sudah Saya Sampaikan Investasi Meningkatkan Stok Kapital Sedangkan Depresiasi Mengurangi Stok Kapital Yes Sehingga Terima kasih Kembali lagi Change In Capital Stock Delta K Kecil Yang Tadi Sama Dengan Delta Y Berpengaruh Terhadap Perkembangan Ekonomi Change In Capital Stock Perubahan Persediaan Atau Perubahan Stok Kapital Delta K Kecil Sama Dengan Investasi Dikurangi Dengan Depresiasi Duka Oke Since Oleh karena Investasi Kecil Investasi Kecil Itu apa Investasi Per labor Sama Dengan S Saving Dikalikan Output Per Labor Per worker Kalikan E Kemudian Ketika digabung Maka Delta K Itu sama Dengan Saving Dikalikan Output Per worker Dikurangi Dengan Depresiasinya Ini Rumusnya Capital Akumulasi Ini Kuncinya Mempelajari Solo Model T Solo Model Di Sini So Gimana Jalanya Delta K Itu Akan Terus Naik Karena Kalau Delta K Naik Stok Kapital Naik Akumulasi Kapital Naik Maka Dia Akan Tumbuh Perekonomian Itu Oke 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 Kita ke Break event Investment Apa sih Break event Investment Disini Ini nanti Ujung-ujungnya Adalah Untuk Menceritakan Oke Ketika Digabungkan Fungsi Saving Atau Ini Ini Itu Tadi Yang Terakhir Ini Kan Sama Dengan I I Kecil Oke Investasi Sedangkan Oke Sebelum Sebelum Nanti Ini Adalah Depresiasi Oke Investasi Depresiasi Pada titik ini Itu Investasi Sama Dengan Depresiasi Oke Mari kita Lihat S F K Saving Dikalikan Dengan Y Per Labor Nah Ini Kan Y Per Labor Sekarang Kita Fokus Di Grafis Ini Sedangkan SFK SFK Ini Kan Sama Dengan Investasi Disini Si Genda Digambarkan Oke Sedangkan Ini Adalah Fungsi Tadi Dukanya Duka Adalah Depresiasi Oke Nah Disini Memang Kemudian Ada Notasi Baru Muncul N Big Event Investment The Amount Of Investment Jumlah Investasi Untuk Menutup Agar K K Kecilnya Capital Per Burgernya Konstan Oke BEI Break Event Investment Terdiri Atas Duka Depresiasinya Depresiasi Replace Capital Out Menyebabkan Tingkat Keausan Dan NK Adalah New Worker With Capital Oke Dan Kemudian Dinotasikan Seperti Ini Delta K Akumulasi Kapital Stok Kapital Sama Dengan Actual Investment Dikurangi Dengan BEI Break Event Investment Artinya Artinya Kalau Delta K Naik Stok Kapital Naik Itu Berarti Actual Investment Lebih Tinggi Dari Break Event Investment N N Karena Dia Masuk Populasi Sebelumnya Sebelumnya Oke 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 N To Equip New Worker Berarti New Worker Ada Tambahan Leber Baru Kenapa Karena Ada Populasi Grudnya Oke Dan Inilah Solo Model Diagram Oke Sebelum Model Diagram Artinya Sekarang Pertemuan Antara Kurva Saving Ditambah Atau Investasi Singkatnya Ini Investasi Dan Ini Adalah Depresiasinya Depresiasi Cuma Disini Ditambahkan Unsur Dari Populasinya Nambah Satu Pak Kenapa Nambah Ya Tadi kan Memang Sudah Saya Sebutkan Di Awal Ada Unsur Apa Itu Namanya Sebentar Kembali Lagi Disitu Adalah Stok Kapital Jumlah Penduduk Dan Kemajuan Teknologi Nah Stok Kapitalnya Jelas Tanpa N Ini Bisa Di Apekan Tanpa N Ini Harusnya Tanpa N Dulu Ini Mestinya Tidak Ada Tapi Langsung Oh Ini Akumulasi Stok Kapital Disini Harusnya Disini Mestinya Sebentar Sebentar Saya Lihat Bukunya Ini Harusnya Ini Dulu 8 1 1 Kenapa Dislet Nggak Ada 17 Oh Lung Cap Oh Oh Alaman 17 Langsung 36 Oke Otherwise Teman-teman Selain melihat Slidenya Juga Perhatikan Di Bukunya Jangan Lupa Ini Ada Loncat Saya Juga Nggak Tahu Kenapa Loncat Disini Alaman 17 Kalau Anda Perhatikan Di Capital Akumulation Kemudian Langsung Loncat Ke 36 36 Ini Adalah Population Growth Oke Harusnya Dari 17 Oke Delta Capital Sama Dengan Investasi Dikurangi Depresiasi Oke Rumus Ini Kan Bacanya Sama Dengan Ini Si Saya Perjelas Rumus Ini Itu Kan Bisa Anda Baca Dengan Cara Seperti Ini Kan Gitu Paling 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 Gampang Perubahan Stok Kapital Sama Dengan Investasi Dikurangi Depresiasi Bahasa Terangnya Seperti Itu Notasinya Seperti Ini Nah Harusnya Sesudah Itu Itu Ini Nah Halaman Berapa Ini Harusnya Disini Grafis 233 Harusnya Disini Ini Baru Benar Kayaknya Tadi Loncak Langsung Ada Variable Populasinya Oke Nah Sekarang Ini Investasi Oke Kita Pakai Yang Di Buku Investasi Ini Depresiasi Yang Warna Biru Depreciation And Population Growth Are Two Reasons The Capital Stock Per Worker Sering Eh Sebentar Ini Pak Sudah Muncul An Ya Yang Seri 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 Sedar Sedar Kenapa Langsung Ancak Yes Ini Halaman 217 Ini yang benar Bentar-bentar sebentar saya lihat Oke enggak ini benar Halaman 200 atau figure 84 Halaman 217 Oke Ini untuk menjelaskan tadi Delta stok kapital Perubahan stok kapital atau akumulasi Stok kapital itu sama dengan investasi Dikurangi dengan depresiasi Investasinya Itu seperti ini garisnya melengkung Slopnya melengkung Kenapa tadi penjelasannya Saving dikalikan Y kecil Y kecil itu sama dengan Y gede Dibagi dengan L besar Oke Nah kemudian depresiasi Pada titik inilah pertemuan Ini yang pada titik pertemuan Titik pertemuan itu berarti Kan sama dengan I Posisi Y kecil Sama dengan Investasi depresiasi Sama dengan depresiasinya Dukanya Gimana nulisnya Duka Investasi sama dengan depresiasi Ini yang namanya steady State level of capital Atau kondisi mapan Kapital k bintang Ditulisi kap bintang Ini steady state level Capital per worker Oke Nah bagian yang sebelah kanan Sebelah kiri Kap bintang Itu adalah Capital stock increase Jadi lihat ini Masih ada selisih Kenapa? Kan disini Merah Lebih besar dibandingkan yang biru Artinya Investasi Lebih besar dari Depresiasi Kalau investasi Lebih besar dibandingkan Depresiasi Maka Delta K Stok kapitalnya Akan naik Kalau stok kapitalnya Naik Maka Delta Y nya Naik Kalau delta Y naik Itu artinya Ekonomi Tumbuh Atau terjadi Pertumbuhan Ekonomi Pada posisi yang disini Pada posisi yang disini Nah pada posisi yang Di sebelah kanannya Itu justru kebalikannya Depresiasinya Lebih tinggi Garis biru Lebih tinggi Dibandingkan Garis merah Investasinya Artinya disini Kalau kondisi negara Itu Disini Depresiasinya Lebih tinggi Dibandingkan Investasinya Maka yang terjadi Kemudian dia Pelan-pelan Delta K nya Akumulasi kapitalnya Stok kapitalnya Akan turun Kembali Ke posisi Steady state Of level Oke Kunci Memahami solo model Itu Seperti ini Ini dasar Belum ada Pertumbuhan Populasi Oke Oke Nah Sekarang bagaimana Kalau kemudian Diaplikasikan Oke Ada negara Kalau yang di PIE itu Oke Sebut saja Ada negara miskin Ada yang negara Berkembang Dan kemudian Negara Maju Nah Negara-negara Miskin Negara-negara Maju Negara-negara Miskin Sedang berkembang Seperti Indonesia Ini Nah Posisinya Itu ada pada Posisi sebelah Kirinya Steady state Sebelah sini Mengapa Karena kita Tumbuhnya Tinggi Kalau kita Tumbuhnya Tinggi Artinya Delta K Tinggi Artinya Tambahan Stok Kapitalnya Itu Besar Investasi Besar Akan Menaikan Stok Kapital Stok Kapital Besar Akan Menaikan Pertumbuhan Ekonomi Itulah Kenapa Indonesia Dan Misalkan Negara-negara Miskin Kalau Perekonominya Tumbuh Delta Y Itu bisa Misalkan 7% Cina Selama Berapa Dekade Dia itu Bisa Di atas 10% Bisa Lebih Dari 10% Mari kita Lihat Kondisi Negara Jepang Jepang Amerika Inggris Perancis Negara-negara Maju Itu Paling Tumbuhnya 0,5 1% Kenapa Karena Dia Kapitalnya Sudah Banyak Stok Kapitalnya Sudah Besar Apakah Di Jepang Tidak ada Investasi Ada Ada Oke Tetapi Rumus Dasar Delta Apa tadi Sorry Plus Oke Delta K Di sini Rumus Dasarnya Ini sama Dengan Yang di Slide PPT Delta K Itu kan Investasi Dikurangi Depresiasi Investasi Dikurangi Depresiasi Nah Kondisi Di negara-negara Maju Itu Depresiasinya Sudah Tinggi Mengapa Depresiasinya Tinggi Kembali Lagi Contoh Saya Satu Traktor Dua Traktor Tiga Traktor Nah Di sana Beribu-ribu Traktor Artinya Apa Kalau Beribu-ribu Traktor Maka Depresiasinya Di sana Juga Jauh Lebih Tinggi Pak Membayangkannya Seperti Apa Oke Mari kita Membayangkan Contoh Realnya Panjang Jalan Misalkan Kita ambil Contoh yang paling Ekstrim Amerika Amerika Serikat Itu Ibaratnya Antar negara Bagian Kalau Anda Nonton Film-film Yang Harley Naik mobil Itu Di tengah Gurun Aja Apa itu Namanya Jalannya Sudah Mulus Gak Belupang Untuk Transportasi Untuk Konektivitas Jalannya Sudah Mulus Di antara Tengah Gurun Naik motor Mulus Gak Ada Lupang Kita Di tengah Kota Aja Gajur Gajur Kan Gitu Kan Kali Mongso Oke Nah Yang jalan Di Amerika Itu Beribu-ribu Kilometer Apalagi Amerika Itu kan Daratannya Luas Daratannya Besar Daratan Amerika Itu Kalau dibandingkan Indonesia Itu Besaran Amerika Luas Daratannya Kita kan Yang paling Besar Dua Per tiga Itu kan Lautnya Kita yang Gedi Ribuan pulau Itu tantangan Tersendiri Kembali Ke Amerika Daratannya Luas Semuanya Sudah Konektivitas Sudah Pokoknya Mulus Jalannya Oke Nah Jalan yang Mulus Itu kan Kapitalnya Sudah Tinggi Oke Nah Jalan yang Mulus Itu kan Membutuhkan Perawatan Oke Investasi Di Amerika Yang dilakukan Di Amerika Itu Jauh Lebih Besar Dibandingkan Indonesia Tetapi Disininya Amerika Itu tinggi Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Indonesia Tetapi Depresiasinya Dia juga Jauh Lebih Tinggi Sehingga Kemudian Investasinya Dikurangi Depresiasinya Itu selisihnya Kecil Sekali 0,5 Kecil Sekali Atau Bukan juga Bisa jadi 0 Kalau 0 Apa Maka Delta K Stok Kapitalnya Nggak Nambah Kalau Stok Kapitalnya Nggak Nambah Maka Pertumbuhan Ekonominya Amerika itu Praktis 0% Ya negara-negara Maci Perhatikan 0,1 Tumbuhnya 0,2 0,3 Tapi Indonesia 5 Negara yang Mungkin lebih Dibawah Indonesia Bisa 10% Oke Kenapa Ya karena Contoh tadi Dari orang Nggak punya peralatan Tiba-tiba Kemudian beli Traktor Ber-ber-ber-ber-ber-ber Kan langsung Nambah outputnya Wut Naik Tapi orang Yang punya Traktor Nggak Nambah Nambah Kecuali Dia nambah Capital Traktornya Ditambah Satu Dia akan Ada kenaikan Tapi nggak signifikan Tetap naik Ingat tadi Apa Yang terkait dengan Marginal Diminishing Return Hukum Hasil Yang semakin Turut Oke Tambah dua traktor Tetap naik Tapi Nambah Nggak Tapi kalau dari Nggak ada traktor Menjadi Ana traktor Nah itu logikanya Seperti itu So Investasi yang dilakukan oleh Negara-negara maju Itu rata-rata Habis untuk menutup Depresiasinya Depresiasi itu Bahasanya Ya sekedar untuk Membiayai perawatan Saja Ya Jalannya Sudah Infrastrukturnya Sudah Infrastruktur Jalan Pelabuhan Bandara Apalagi Rail Tol kereta Itu kan Membutuhkan Perawatan Biaya perawatan Biaya perawatan Itu kan Dari investasi itu Artinya Habis Untuk menutup Depresiasinya Untuk biaya perawatannya Sehingga Kemudian yang bisa Digunakan untuk Akumulasi capital Membeli Ingat tadi Investasi Itu nambah capital Berarti yang benar-benar Investasi baru Nah disini Yang kecil Oke Logikanya Seperti itu Sehingga Kemudian Yes Di Posisi sini Ini saya Kombinasi Dengan Di PIE Di batas ini Ada Yang namanya Catching up Gimana ya Catching up Efek Efek Pengejaran Efek Pengejaran Itu apa Negara miskin Beli Traktor Tumbuhnya Langsung Artinya Logikanya Harusnya Misalkan Negara yang Tidak punya Kapital Sama sekali Kemudian beli Traktor Itu bisa Numbuh 10% Sedangkan Kita ambil Tentu Explain Amerika 0,1% Harusnya Someday Kalau ini Tumbuh konstan 10% Di dalam Jangka panjang 75 tahun Ini harusnya Bisa Ngejar Amerika Harusnya Itu yang Kemudian dikenal Dengan Catching up Efek Sedangkan Ada negara Negara lain Yang Istilahnya Cutting edge Cutting edge Itu ya Dia sudah pada Posisi edge Ujung Ujung Negara-negara yang Sudah Mapan Dia posisinya Di sini Di Amerika Tetap ada Kenaikan Tetap ada Pertumbuhan Tapi dia sudah Mepet Di sini Sehingga Tumbuhnya Kecil Contoh Kasus Ini Kemudian Dijadikan Contoh Di sini Peristiwa Ini The miracle Of Japanese And German Ini Peristiwanya Peristiwa Sesudah Perang Dunia Kedua Jepang Jerman Ancur Lebur Bukan Jerman Ancur Tapi Plus Lebuh Total Gag Kemudian Sesudah Ini Dia langsung Cepat Mengejar Bahkan Sekarang Praktis Sama Kondisinya Dengan Negara Amerika Sama Dengan Negara Inggris Sebagai Negara Pemenang Perang Oke The miracle Of Japanese Dibaca Kenapa Ketika Dia hancur Seluruh Kapitalnya Hancur Seluruh Jembatan Jalan Lagi Kalau Amerika Sorry Inggris Itu Jepang Itu Kena Bom Atom Dua Kali Jerman Itu Gak Kena Bom Atom Jerman Juga Habis Habisan Begitu Perang Berlin Hancur Kemudian Berlin Dibagi Dua Waktu Itu Lihat Historis Berlin Barat Berlin Timur Berlin Timur Yang Pro Uni Soviet Yang Sekarang Rusia Itu yang Menjadi Blok Timur Artinya Blok Komunis Kiri Kekiri Kirian Dan Kemudian Yang Berikutnya Berlin Barat Itu Yang Pro NATO Amerika Dan Sekutunya Yang Kemudian Dikenal Blok Barat Blok NATO Kanan Jepang Hancur Jerman Hancur Semua Capitalnya Hancur Ketika Kemudian Dia Mulai Bangun Sama Jepang Itu Sudah Hancur Perang Dia Punya Hutang Juga Hucang Ke Lembaga World Bank Tapi Kemudian Dia Proses Pertumbuhannya Cukup Tinggi Ini Menjadikan Dia Miracle Contoh Yang Sering Dijadikan Contoh Oke Di sini Nah Artinya Kemudian Sesudah Tahun 72 Sampai 2000 Ini Kalau Di Awal Kembali Ke Sini Ketika Hancur Ketika Jepang Dan Jerman Hancur Itu Posisinya Dia Di Sini Artinya Begitu Investasi Maka Investasinya Itu Jauh Lebih Besar Dibandingkan Depresiasinya Terus Kalau Investasinya Jauh Lebih Besar Dibandingkan Depresiasi Kembali Lagi Ke Rumus Delta K Tadi Investasi Kurangi Duka Depresiasi Kalau Disininya Hasilnya Disini Misalkan 10 Ya Delta K Berarti Sama Dengan 10 Artinya Disini Tinggi Sini Tenggi Ini Depresiasinya Belum Berapa Kemudian Dia Bisa Mengejar Ketertinggalan Itu Namanya Caching Up Sedangkan Negara Sudah Advanced Sudah Mepet Di posisi Steady State Level Apa Yang Terjadi Kalau Kemudian Posisi Negara Jika Ada Itu Posisinya Disini Artinya Depresiasinya Melebihi Investasi Yang Terjadi Kemudian Pertumbuhan Ekonominya Akan Turun Yes Kenapa Ya Karena Stok Kapitalnya Dia Akan Turun Dia Itu Tidak Jangan Diartikan Kalau Depresiasinya Lebih tinggi Dibandingkan Investasi Maka Negara Tersebut Tidak Melakukan Investasi No Jangan Diartikan Tapi Investasinya Dia Habis Untuk Biaya Perawatan Itu yang Terjadi Sehingga Karena Habis Untuk Perawatan Tidak 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 Yang Digunakan Untuk Menumpuk Stok Kapital Sehingga Kemudian Delta Ak Dia Negatif Yang Terjadi Oke Bagaimana Contohnya Contoh Misalkan Panjang Jalan Di Indonesia Misalkan 1000 Kilometer Oke Indonesia Enggak 1000 Kilometer Oke Kita kan Biaya Perawatan 1000 Kilometer Itu 10 Triliun Nah Indonesia Menginvestasikan Investasinya 10 Triliun Ya 10 Triliun Habis Digunakan Untuk Biaya Perawatan Artinya Tetap Panjang Jalannya Enggak Nambah Jadi Tadi 1000 Kilometer Jadi Enggak Jadi 1100 1200 So Kalau Pengen Naik Jadi 1100 1200 Ya Investasinya Jangan 10 Triliun Penyusutannya 10 Triliun Berarti Investasinya Harus Lebih Dari 10 Triliun Berapa 12 Triliun Soko-Soko 15 Triliun Misalkan 15 Triliun Arti Yang 10 Triliun Digunakan Untuk Depresiasi Penyusutan Perawatan Dan Sebagainya Nah Yang 5 Triliun Ini Menciptakan Capital Baru Seperti itu Logika Dasarnya Pertanyaan Pertanyaan Saya mau Tanya Pak Misalnya Ada Gak Kemungkinan Kalau Negara Itu Suatu Negara Itu Di Perekonomian Itu Di Sebelah Kanan Kiri Habis itu Ke kanan Jadi Kayak Labil Gitu Pak Ada 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 Tadi Sudah Contohkan Negara Negara Yang Sudah Maju Sudah Mendekati Disini Bahkan Dia Disitik Sini Nol Seringkali Di Negara Negara Jepang Itu Pertumbuhannya 0,001 Artinya Dia sudah Sampai Disini Jepang Jerman Ini Anda Baca Tadi Miracle Itu Di awal-awal Dia Disini Ketika Kalah Hancur Itu Dia Posisinya Di Kiri Seiring Pertumbuhan Ekonominya Yang Naik Yang Miracle Yang Ajaib Itu Pelan-pelan Dia Kesini Jadi Investasinya Masih Lebih Besar Tapi Pelan-pelan Depresiasinya Juga Tambah Karena Kapitalnya Juga Tambah Pasti Hukumnya Seperti itu Makanya Perhatikan Kurva Biru Depresiasi Itu Capital Perverkernya Naik Dia Juga Naik Dia Lurus Sayangnya Seperti itu Kurvanya Yang Jepang Itu Terus Sampai Kemudian Pernah Di Jepang Itu Pernah Ini Makanya Kalau Untuk Melihat Ini Bukan Terus Negatif Bahkan Negara Tersanggupkan Akan Negatif Terus Lampanya Enggak Dia Pada Tahun Tertentu Dia Akan Negatif Kenapa Negatif Ya Kuncinya Disini Berarti Dia Investasinya Lebih Kecil Dibandingkan Depresiasinya Tapi Suatu Saat Dia Bisa Positif Nah Positifnya Apa Nanti Salah Ada Teknologi Progres Artinya Investasi Ini Bisa Digeser Ke Atas Steady State Levelnya Disini Perhatikan Di Awal Disini Kapintang Steady State Level Perwerter Disini Investasi Sama Dengan Nah Investasi Ini Kalau Dia Dinaikkan Disini Dinaikkan Disini Mungkin Enggak Mungkin Nah Itu Pada Chapter Berikutnya Nah Salah Satu Yang Menaikan Investasi Apa Tabungannya Dinaikkan Sehingga Kemudian Investasi Ini Dia Akan Bergeser Ke Atas Kalau Kemudian Dia Bergeser Ke Atas Kembali Perhatikan Disini Titik Potongnya Disini Apa Artinya Disini Steady State Capital Levelnya Dia Naik Geser Kesini Geser Ke Sebelah Kanan Lebih Tinggi Dibandingkan Bintang Semula Oke Nah Andai Kata Pertanyaannya Apakah Negara Ada Ada Asumsinya Dia Savingnya Jangan Di Etong Ada Tanyaan Lain Tadi Irfan Adinugraha Lainnya Oke Sari Ngebut Oke Oke Kita Cut Dulu Jangan ada Pertanyaan Pak Izin Tanya Oh Iya Sudah Oke Silahkan Apakah Mungkin Kurva Investment Yang berwarna Merah Itu Tidak Berpotongan Jadi Garisnya Di atasnya Depresiasi Seperti itu Pak Sebentar Sebentar ini ya Iya Dia tidak berpotongan Jawabannya Tidak Mungkin Karena Hukumnya Investasi Depresiasi Itu Selalu Exis Oke Enggak mungkin Enggak Dia Exis Seperti itu Nah Yang Kemudian Terjadi Kalau Di sini kan Investasi Investasi Itu Perhatikan Rumusnya S kecil S kecil S kecil Saving Artinya Kalau Saving Ditambah Suatu Saat Silahkan Ini Nah Ini Yang terjadi Adalah Pergeseran Investasinya Di sini Seperti tadi Contohnya Kalau kan Kemudian Titik potongnya Bergeser Itu Itu Memungkinkan Tapi Kalau Enggak Berpotongan Enggak Mungkin Enggak Mungkin Pasti Anda Beli Mobil Satu Pasti Itu Ada Depresiasinya Ada Penyusutannya Anda harus Mengeluarkan Mengeluarkan Apa itu Biaya Perawatan Karena Terjadi Depresiasi Nah Padahal Anggap Saja Pengeluaran Anda Untuk Biaya Perawatan Itu Sebenarnya Bisa Digunakan Untuk Investasi Cuman Investasi Ini Anggap Harusnya Anda Sudah Punya Dua Mobil Cuman Karena Merawat Satu Mobil Berarti Tabungan Anda Habis Untuk Merawat Mobil Pertama Terus Bagaimana Caranya Pak Supaya Saya Beli Dua Mobil Berarti Di Sini Tabungan Anda Ditambah Kalau Tabungan Anda Ditambah Yang Tadi Sebagian Tabungan Digunakan Untuk Merawat Mobil Pertama Yang Sisanya Ini Yang Bisa Anda Gunakan Untuk Investasi Beli Mobil Kedua Seperti Itu Logika Dasarnya Solo Model Terlepas Dari Rumus Yang Memusingkan Kepala BRB Tapi Dia Kemudian Logikanya Seperti Itu Nah Ini Nah Sorry Ini Population Group Harusnya Saving Bentar Di Bukunya Aja Nah Ini Golden Rule Capital Apa Golden Rule Capital Atau Kaidah Mas Oh Ini Ada Intinya Ada Golden Rule Itu Kembali Lagi Oh Sebentar Sebentar Ini Harus Logikanya Dari Saving Dulu Saving Sebentar Kenapa Dini jumlahnya labornya. Apakah itu berpengaruh? Yes, berpengaruh. Oke, nah disini assume delta L per L itu sama dengan N. Artinya N itu ya delta L per L. Oke, kemudian break even investment-nya yang tadi. Delta Duh K, depresiasi NK adalah to equip tambahan kapital yang kemudian dapat dinikmati oleh setiap pekerjanya. Alias disini logikanya dia menambah produktivitas. Nah kalau kemudian digabung, kemudian sama, konsep dasarnya adalah stok kapital sama dengan investasi dikurangi depresiasi. Cuman disini yang depresiasi disini kemudian ditambah dengan N. N itu adalah tambahan labor. Mengapa? Oke, nah actual investment dikurangi dengan break even investment. Nah ini yang terjadi. Oke, the impact population growth, dampak dari pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, oke, kurva investasinya tetap. Ini kurva investasi tetap. Oke, nah ini adalah break investasi semula dengan jumlah populasi awal. Nah kalau populasinya naik, maka kemudian yang terjadi adalah kurva depresiasinya akan naik. Kalau kemudian kurva depresiasinya naik, karena pertambahan penduduk, maka kemudian yang terjadi adalah, sebentar, yang terjadi kemudian terjadi pergeseran dari K1. K1 apa? Steady state level atau posisi investasi sama dengan depresiasinya. Bergeser ke kiri, artinya disini pertumbuhan N labor akan menyebabkan kenaikan break investment-nya. Karena break investment-nya naik, maka kemudian akan menyebabkan stok kapitalnya turun. So, ternyata kalau menurut teoritis ini, maka pertumbuhan ekonomi menyebabkan justru pertumbuhan ekonomi yang turun. Sebenarnya bagikannya. Nah, bagaimana yang saving? Oh, nggak ada yang saving-nya disini. Nah, bagaimana sekarang pengaruhnya saving? Nah, pengaruhnya saving itu bisa dilihat di figur 85. Saya juga baru-baru di PPT-nya, loncat-loncat. Kemudian dia pengaruhnya seperti ini. Perhatikan tadi, sudah saya sampaikan rumus dasarnya adalah S sama dengan I, S-saving tabung sama dengan investasi artinya dengan pertama disini, saving atau tingkat investasi pertama, saving dikalikan output per worker disini. Nah, ketika saving-nya naik, berubah menjadi S2, maka kemudian dia naik. Investasinya akan naik disini. Sedangkan dia do-nya tetap, depreciasinya tetap. Sehingga kemudian yang terjadi adalah dia terjadi kenaikan steady state level karena capital-nya, stock capital-nya naik. Sehingga kemudian steady state level-nya, steady state of capital-nya, dia bergeser dari K bintang 1 ke K bintang 2. Nah, ini yang bagus. Efeknya, efek dari kenaikan saving rate. Oh, berarti kan, makanya dari sini kemudian lagi. Oh, berarti kalau gitu saving tinggi, investasi tinggi, kemudian. Nah, ternyata belum tentu. Karena tetap manusia itu butuh, butuh, apa itu namanya, butuh konsumsi. Itu pada posisi mana? Saving rate yang paling bagus. Nah, saving rate yang paling bagus itulah yang kemudian dibahas di golden rule-nya. Golden rule of capital-nya. Oke, nah. Di sini, golden rule of capital. Di sini. Sama logikanya. Di sini hanya steady state output and depreciation. Nah, sekarang steady state. Pertama, ini adalah steady state depreciation-nya. Nah, below golden rule. Golden rule itu adalah tingkat saving yang menghasilkan investasi paling maksimal. Nah, di sini kuncinya adalah intinya adalah bahwa konsumsi di dalam golden rule di sini, perhatikan kalau apa itu, secara figure, secara grafis, perhatikan pada posisi ini, garis ini, itu adalah konsumsi yang tertinggi. Bahasa sederhaniannya ketika konsumsi itu sudah tinggi, maka kemudian sisa pendapatannya, saving-nya, itu adalah posisinya juga tinggi. Mengapa seperti itu, Pak? Ya, kembali lagi, basic dasarnya Y sama dengan C tambah I. Basic-nya seperti itu. Dari sini, kemudian saya bawa ke logika yang besarnya dulu, tanpa notasi kecil-kecil. Y min C sama dengan I. ini kan saving. Tadi dikatakan C-nya paling tinggi. C paling tinggi, itu kan artinya C-nya nggak akan naik pendapatan dikurangin konsumsi. Kalau C-nya sudah maksimal, yang paling tinggi, maka dia tidak akan nambah lagi. Artinya kemudian keseluruhan tambahan. Kalau C-nya di sini maks, maksimum, nah kemudian kalau Y-nya nambah itu maka dia akan berpindah ke S-nya, saving-nya. Artinya S-nya di sini akan tinggi. Seperti itu. Bukan kok C di sini tinggi, maka kemudian di sini tinggi, no. Tapi coba dia dikonversi ke atau dikurangkan ke Y-nya. Itulah kemudian menghasilkan C-golden rule. Nah, below the golden rule state, increases in steady state capital rises steady state konsumsi. Nah, ya kan. Kalau K-bintang golden rule di sebelah kiri, istilahnya di sini, increase the steady state capital akan menaikkan konsumsinya. Di sini naik, tapi konsumsinya masih naik. Nah, di sini yang terjadi sebaliknya. Above golden rule, golden rule-nya di sini, ketika sudah mencapai maksimal konsumsinya, kalau kemudian ada kenaikan steady state output, artinya kemudian dia berpindah digunakan untuk saving. Saving kemudian untuk mendorong I. I mendorong output seperti itu. Itulah kemudian dinamakan steady state consumption. Ini yang kemudian posisi kaedah emas kalau di buku Anda yang versi bahasa Indonesia. berpindah kemudian berpindah kemudian berpindah C, maksimal, konsumsi maksimal. Di sini, konsumsi maksimal. In the golden rule state, the marginal product of capital, net of depreciation, do equal the population growth. Sorry, ini kan populasi growth, pertumbuhan. Oke, seperti itu. Starting with two little capital, maksudnya tadi di negara-negara miskin, capitalnya masih kecil. Y sama dengan C, I, misalkan sampai titik di sini, ini waktu, sampai dengan titik 0, Y-nya konstan. Kenapa? Konsumsinya konstan, investasinya konstan. Tapi perhatikan, ketika konsumsinya sesudah T0, ini kan dia turun. Nah, investasinya naik, kok konsumsinya turun? Kembali lagi, Y dikurangi C, itu kan saving. Kalau konsumsinya turun, kemudian savingnya dia akan naik. Kalau savingnya naik, kemudian investasinya naik. Maka di awal-awal dia akan sama. Y turun, investasi naik. Y-nya dia akan naik. Perhatikan di sini. Terus. Nah, tapi, oh, kemudian konsumsinya dia juga seiring naik. Yes. Kenapa? Ini yang agak sedikit membingungkan, tapi mudah-mudahan tidak membingungkan. Kembali lagi ke rumus dasar. Y sama dengan C tambah I. Di awal, Y sama dengan C, sama dengan I. Ini kan saving. Saving tinggi, kemudian I-nya naik. Nah, tapi pada periode berikutnya, ini kan I-nya naik, ini naik. Ini anggap C-nya konstan, atau C-nya turun dulu. Yang terjadi, kemudian Y-nya naik. Nah, pada periode berikutnya, kenaikan pendapatan, ini kan juga digunakan untuk konsumsi. Naiknya pendapatan, itu maka konsumsinya akan naik lagi terus. Ya, ini kan sebenarnya bisa diartikan secara terbalik atau berbalik. Seperti itu. Kemudian Y di sini naik. Kan gitu. Oke, perhatikan pada posisi sini. I-nya naik. Ini yang agak sering menikah. C-nya naik. Y-nya naik. Mengapa? Karena ini kaitannya adalah T0. Nah, timelag-nya yang, apa itu namanya, yang teman-teman harus paham. Kalau bahasanya PAN, T-1 periode berikutnya, satu tahun sebelumnya. Nah, Y di sini, Y kapan? T plus 1. Atau C-nya ini C kapan? Nah, ini yang S. Kemudian, ada efek sirkuler. Artinya, C-nya turun, I-nya nambah. Kenapa I-nya nambah? Karena S-nya nambah. Sesudah S-nya nambah, maka kemudian Y-nya akan nambah. Ketika Y-nya nambah, maka kemudian dia berbalik ke sini. C-nya nambah. Kemudian C nambah, dia berpengaruh ke I-nya. Oke, I-nya nambah. Perhatikan di sini, dia akan serupa. Hanya perbedaan waktu yang membedakan. Seperti ini. Ini makanya, future generation enjoy higher consumption, but the current experience, an initial drop consumption. Nah, future generation, generasi yang akan datang. Anda, future generation, misalkan Anda, menikmati konsumsi yang tinggi. Anda sekarang bisa, foya-foya, menikmati konsumsi yang tinggi. But current, current ini generasi orang tua Anda, itu konsumsinya masih below, jauh di bawah Anda. Demikian seterusnya. Nanti anak Anda, itu future generation, dia akan menikmati konsumsi yang tinggi. Dibandingkan Anda. Seperti itu logikanya. Anyway. Oke, pertanyaan. Ini sudah selesai. Oke. Pertanyaan. Nah, ada satu hal yang berikutnya adalah yang di chapter 9. Ini yang dikaitkan dengan teknologi. Ada dua, pokok bahasanya, teknologi dan kebijakan. Oke, kebijakan pemerintah, teknologi. Langsung saja ke grafisnya. Karena basicnya Anda sudah dapat. Nah, kemudian teknologi ke progress. Oke. Nah, di sini ada dampak. Apa yang terjadi kalau kemudian teknologinya berkembang. Oke. Ini yang tadi saya katakan conversion. Countries convert their own steady state which are determined by saving population and education. Yes, education bisa. Cuman tidak dibahas di sini. Akan panjang kali labor. Kok nggak ada. Kok nggak ada di sini. Di BKT-nya maksudnya kok nggak ada. Ini lainnya pasti. Gambarnya dengan adanya tambahan. dibandingkan tidak ada tambahan. Apa di sini nggak ada. Artinya, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya secara konsep, kembali lagi konsep-konsep dasarnya, kuncinya ada di delta K. Sama dengan investasi, dikurangi depresiasi. Di mana caranya delta K-nya naik? Kalau delta K-nya naik, maka pertumbuhan ekonomi naik. Nah, di sini maksud saya depresiasi. Ya, tadi ditambahkan dengan populasinya N. Apa sih N tadi? Delta L besar dibagi L. Oke. G. G ini teknologi berprogress. bandingannya dengan pandisi sebenarnya nggak ada ya di sini. Coba saya lihat dulu di... bandingannya dengan pandisi sebenarnya. 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 Oke, saya loncat dulu aja ke, ini bagian deskripsi saja, teman-teman tinggal baca, terkait dengan Evaluation Rate of Saving, kemudian apalagi kebijakan yang bisa mempengaruhi, Industrial Policy, kemudian Establishing Right Institution atau di sini kelembagaan berkaitan dengan hak cipta, perlindungan hak cipta. Ingat ini sebenarnya bukan barang baru, jadi di awal di Adam Smith itu sudah mengungkapkan sebenarnya ada hal-hal lain yang berpengaruh cukup signifikan negara itu bisa maju. Nah, itu berkaitan dengan kelembagaan. Kelembagaan itu bisa hak cipta, hak cipta, ini pasti. Kemudian kepastian hukum, itu bisa. Tapi itu kemudian technological progress. Oke, nah technological progress. Oh, di sini solo model, however, take technological progress, eh, so gain sesuatu yang ada di luar. It does not explain it. Unfortunately, the determinant technological are not well understand. Nah, oke. Technological progress ini bisa berpengaruh positif, pasti. Oke, nah sesudah itu free trade, kebijakan perdagangan bebas, ini kebijakan. Itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan dia menciptakan atau menaikkan delta K-nya. Nah, kemudian ada juga endogen model. Tapi endogen model ini dikaitkan dengan idea, ide. Ini sekarang juga lagi trend. Misalkan ide, contoh kemarin saya sempat sebut, apa ini namanya. Yang milik Gojek itu siapa itu? Nadima Karim. Itu punya ide, ide-ide brilliant. Yang punya Traveloka, yang punya Bukalapak, yang punya siapa itu? Tokopedia. Yang istilahnya itu kemudian disebut unicorn. Unicorn startup. Nah, itu ide-ide dasar, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang ini yang berusaha dipengaruhi oleh pemerintah. Dengan alasan kenapa? Karena salah satu perkembangan Amerika, kalau hanya mengandalkan capital, saving, investment, old school banget. Nah, di sana di Amerika dia punya Michael. Yang punya Tesla. Ada yang punya Tesla. Ada yang punya Apple. Ada Bill Gates. Ada yang punya Amazon. Ada yang punya Google. Siapa lagi itu? Facebook. Mark Zuckerberg. Nah, orang-orang seperti ini. Oke. Nah, dengan ide-idenya yang brilliant, dengan produk-produk startup-nya yang brilliant, itu ternyata bisa dia kemudian mendorong stok kapital. Ini faktor A. Oke. Nah, ini yang berupaya dicontoh. Bukan sekedar edukasi saja. Karena kalau Anda pikir edukasi, Bill Gates itu juga Harvard dia drop out. Saya tidak mengatakan, oh nanti drop out stand lebih bagus. Ya. Tapi itu kenyataannya. Siapa lagi? Itu kan banyak yang nggak lulus SMA. Ternyata dia. Sekarang ini ada lawangan di Google. Dia sudah nggak mengaitkan lagi tentang apa itu? Ijazah. No. Nggak. Tetapi dia, Anda bisa bekerja, punya karya, welcome. Nggak peduli Anda lulusan SMP, lulusan SMA, atau universitas. Pokoknya Anda punya karya, welcome. Dan karya cipta. Tapi tentunya dilindungi oleh hak tadi, proper tie right. Nah, itu yang kemudian gabungan. Yang tadi secara luas, dinamakan institusi, kelembagaan. Apakah itu hak ciptanya? Idenya? Kemudian, apa lagi itu? Nah, ini yang kemudian, termasuk juga sebenarnya kepastian hukum. kepastian hukum ini sebenarnya berkaitan dengan korupsi. Nah, ini kalau semuanya clean, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang sekarang berusaha dikejar oleh pemerintah. Bukan sekedar stok kapital, stok kapital, stok kapital. Bukan sekedar ESC. No. Yes, itu menjelakkan basic yang paling dasar, tapi yang lebih advance adalah unsur A, idea. Idea, atau kemudian menjadi ED, educated people, education people, sorry, bukan ED, EL, labor yang educated, educated, itu bisa menainkan produktivitas. Jumlah kapitalnya sama, kemudian, tapi yang melakukan antara yang well educated dan yang nggak well educated, itu kemudian hasilnya beda, menurut penelitian. dan itulah yang kemudian berusaha diraih oleh pemerintah dengan program-program pendidikan dasar 12 tahun. Dulu di jaman saya 6 tahun, kemudian menjadi 9 tahun, dan sekarang menjadi 12 tahun. Dan mungkin nanti berkembang lagi sesudah 12 tahun, itu kan pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Yes, dia akan merubah mindset, melubah beli laku, dan kemudian itu bisa meningkatkan produktivitas. Oke, sampai di sini. Saya akhiri. Sisanya, teman-teman membaca sendiri. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.